5 bulan bos Wuuuuh Agak dong masuk Dijual bos Nah kalau boleh tahu Harganya kisaran berapa untuk betina-betina seperti Niki Ini adalah pejantan andalan dari KGF Bali Variasi White Jordan Anjil gak? 70% Spanggel ya Mau netas ada juga yang nyari telur juga ada yang nyari Masa? Teman-teman semua hari ini saya lagi berada di salah satu petenaan yang ada di Kabupaten Tabanan Jadi nama petenaannya ini KGF Farm Dengan ownernya dengan siapa Pak? Mahardika Pak Wayan Mahardika Nanti bisa dikepoin FB-nya nanti tiang tampilkan FB-nya Jadi ini petenaan beliau Dan disini lokasi kandangnya dimana ini Pak? Di Tabanan Bongan bos Desa Bongan gitu Desa Bongan, Banyar Bongan, Palo, Kabupaten Tabanan Oke Untuk luas kandangnya Pak Yan sendiri disini berapa ini luasnya? Yang dipakai Cuma kandangan itu udah kurang maksimal cuma tepat arah Empat arah tapi maksimal ini Pak Yan ini pengaturnya bagus jadi bisa muat banyak ayam Jadi kapasitasnya disini berapa ini kalau bisa penuhin ini? Tergantung ayam umur ayamnya bos Ya kalau misalnya ayam seginilah Umur-umur 6 bulan Paling 50-an 50-an ya Tapi kalau sama betina dan lainnya sebagai kapasitas keseluruhan ayam Seluruhannya lebih Nyampe udah 100 ekor sama betina sama bejantan sama ayam muda Jadi ayam-ayam apa yang diternak disini Pak Yan? AK47 ini kebawas Kebanyakan jenis AK47 ya Jadi Pak Yan mulai beternaknya ini dari tahun berapa? Dari beternaknya udah 7 tahunan Udah 7 tahun? Itu emang hobi ayam-ayam Udah dari kecil ya? Udah dari kecil? Emang hobi ayam seperti ini ya? Iya hobi dari kecil Kalau awal-awal beternak dulu itu ayam apa itu? Kalau dulu sih Kancingan aja itu bos Kancingan? Kancingan itu crossingan ayam Bali ya guys Dulu ya Baru kemudian masuk AK47 ini di tahun berapa di kandangnya? Udah 5 tahun sebelum viral udah ada ya Oh sebelum terangkat namanya udah ada disini? Sudah ada ternak Tapi waktu itu masih banyak jenis ya Belum gini ya? Belum fokus di AK47 Jadi koleksi ayamnya Pak Yan Mahardika disini ada kebanyakan AK47 Kalau obras ada disini Pak Yan ya? Kalau dulu ada sekarang udah gak ada Sekarang fokusnya di AK47 Jadi Pak Yan untuk ayam-ayam ini yang diikat ini umur-umur berapa ini? Ini paling umur 10 bulan, 11 bulan ya 11 bulan? Yang ini jenis apa ini Pak Yan? AK47 Spanggel bos Yang ini? Ya Spanggel Kalau Spanggel itu Kalau orang Bali bilang Brumbun Brumbun ya Brumbun ini AK47 Spanggel Jadi Pak Yan Untuk metode breedingnya disini Metode breedingnya yang seperti apa dipakai disini? Kawin suntik atau alami? Ada yang kawin alami Ada yang kawin duduk atau kawin sodok Boleh tak lihat kandang kawinnya yang mana? Itu kandang kawin bos Ayo kita lihat kandang kawinnya bosku Jadi ini kandang kawinnya Pak Yan Mahardika Jadi biasanya kalau satu pejantan kayak gini Diisi indukan maksimal berapa Pak Yan? Maksimal 3 ekor bos Maksimal 3 ekor Kok gak ada gininya? Gak ada tarangannya? Masuk mesin ini telurnya Berarti tiap hari diambilin? Diambil Yang ini AK47 semua nih? Iya bos Yang ini cetakan pure berarti ya? Yang ini cetakan pure ini kandang kawin yang nomor 1 Udah 2 kayaknya nih Pak Yan ya? Udah 5 kali produksi ya? Udah 5 kali? Berarti ini udah jadi nenek-nenek disini ya? Udah senior Udah seniornya ini? Wih Mantap ini betinanya nih Black nih Black AK47 Ini kenapa gak diisi betina nih Pak Yan? Ini kawin duduk bos Kawin sodok-sodok ya? Oh betina yang tadi yang tua disana? Berarti totalnya Pak Yan pakai berapa pejantan disini? Pejantan Setar limaan ada bos Ada 5 ekor pejantan disini ya guys 5 ekor pejantan Semuanya AK47 Yuk kita lanjut ke kandang selanjutnya Yang ini agak luas ya kandang kawinnya? Agak luas Yang ini ukuran berapa kandang kawinnya? Kalau gak salah 3,5 x 5 Jadi untuk metode breeding yang seperti ini Ada gak kendalanya? Misalnya betina yang stress atau apa gitu Yang makan telurnya sendiri Makan telur sih pernah ada Tapi bisa disiasatin nih Gimana caranya tuh? Pakai gini bos Tempat telur kayak gitu Agak miring dia Jatuh telurnya Dibuka baru diambil gitu Oh gitu Jadi telurnya aman ya? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan masuk dia telurnya Jadi itu tipsnya teman-teman Kalau ada Untuk menyiasat dimakan telur Kalau ada betina-betina yang stress Biasanya kalau dikandangnya seperti ini Banyak betina-betina itu Kendalanya dimakan telur sendiri Jadi bisa dibuatin tarangan yang seperti itu Jadi telurnya dia ngelinting Kayak bola ya Ini AK47 Spanjel Kalau kita pakai misalnya Kita pakai pejantannya Spanjel Seperti ini kan? Tapi betinanya merah biasa Dia anaknya Ada yang Spanjel gak? 70% Spanjel dia keluar 30% betina Biasanya kayak gitu disini Kalau misalnya kebalik Kalau betinanya yang Spanjel Pejantannya yang merah gimana? Lebih sedikit gini ya Oh gitu Berarti Memang kebanyakan Menurut ke pejantan Kayak mainnya sendiri Pak Yan Nah Sepengetahuan Pak Yan Selama ini beternak Dia lebih Menurut kemana? Ke induk? Atau ke pejantannya? Semua berpengaruh Harus induan sama jantannya Harus bagus itu Iya Gak bisa satu-satu ya Jadi kebanyakan orang kan Yang penting berjantannya yang bagus Salah aja Harus keduanya Jadi total berapa betina disini dipakai Pak Yan? Waduh Kedua 25 25 Kalau itu sehari bisa dapat berapa telur itu Dari 25 betina itu? Paling dapat 10 atau 15 Oh gak rata ya? Gak rata Ada gak dia masanya dia berhenti bertelur? Ada dia Masa berhenti bertelur Diambil dimandiin Masukin lagi gitu Oh gitu Biasanya sampai berapa dia bisa bertelur? Misalnya kayak ini ya Kayak ini berdua lah Misalnya dari periode pertama dia bertelur Sampai berapa hari dia? Biasanya sih sampai 15 butir Tapi gak tiap hari dia bertelur Bisa tiap 2 hari Bisa tiap hari juga gitu Berarti setelah 15 itu dia udah berhenti? Berhenti ya Ciri-cirinya dia berhenti bertelur itu apa? Dia ngeram walaupun gak ada telur Tetep aja dia ngeram? Iya Tetep aja dia ngeram Dia ngeram angin Terus diambil dimandiin gitu Oke Berarti setelah itu dikondisikan kembali ya Pak Yan Nah ini ada yang hitam ini AK47 Black AK47 Black Untuk pakannya Pak Yan Kalau untuk betina-betina seperti ini Nah pakan yang dipakai itu Sama gak sama pejantan? Sama bos Pakannya jadi itu sama Pakan jadi ya? Kalau anak-an baru lain Iya Nah Pak Yan Kalau misalnya ternak seperti ini Sedalam waktu sebulan itu bisa berapa itu memproduksi anak ayam itu? Oh gak tentu bos Tergantung itu dapet dinanya itu Kalau misalnya kita hitung sehari dapet 10 butir itu 30 hari kan 300 butir itu ya? Paling 200an 100 di Itu udah bisa kosong atau gimana Luar biasa Umur-umur 5 bulan Wuuu Banyak Banyak Masuknya Pasukan ayam betina Bosku Jadi ini Nah ini ada beberapa Betina yang belum disortir Dari KGF Ini kayaknya banyak Ini ada 20an Kayaknya ini calon-calon hindukan disini Kita mau lihat ke dalam Wih Yang betina-betina segini umuran berapa nih Pak ya? 5 bulan sampai 6 bulan 6 bulan Biasanya betina betina gini dijual juga? Dijual bos Nah kalau boleh tahu Harganya kisaran berapa untuk betina-betina seperti Niki? Tergantung ini bos Tergantung ayamnya bos Beda-beda harganya Jadi buat teman-teman Kalau mau tahu harganya Boleh langsung dikepuin Di Facebooknya Pak Mahardika Dika ya Atau nanti di WA-nya boleh kita cantumkan nanti Oke Yuk kita lihat koleksi Anakan ayamnya dari Pak Mahardika Di sana kayaknya ada yang Umur-umuran 6 bulan ini Jadi Pak Yan Nah setelah tadi kita tanya Dari metode breedingnya Yang dipakai kawin alami kan Dan telurnya diambil Di mesin tetas Kemudian untuk pembesaran Anak ayamnya sendiri gimana? Di kanan Di atas Kanan sebelah Oke berarti yang disini ini Yang udah selesai Apa namanya? Yang udah umuran dari Umur berapa? 3 bulan kan Tiga bulan Sudah pindah ke sini ya? Kalau di kanan Pas masukin telur Di kanan mesin itu Di kanan satunya Sebelah Oke 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 Jadi dari sekian banyaknya ayam Nah kalau Pak Yan sendiri Favoritnya yang mana nih? Yang mana favorit di kanan sendiri nih? Pasti anda Analahnya Ini bos Ini Tapi saya sudah Multing dia Sudah ganti bulu ya? Sudah tidak bisa dipakai Multing ya Sama yang hitam itu Oh yang hitam tadi? Sama ini Jadi ini adalah Pejantan andalan dari KGF Bali Yang ini pure AK47 Pak Yan ya? Iya Jadi Pak Yan Untuk kendala Berternak ayam Selama ini Sepengalaman Pak Yan itu Apa aja kendalanya? Kendalanya Pas di musim hujan aja bos Itu kendalanya Biasanya Biasanya Anak ayam itu Susah hidup Kadang-kadang Iya rawan ya? Rawan ya Extra setelah ngerawatnya Di pergantian cuaca Terutama ya? Di pergantian cuaca Berarti itu rawan kematian kan begitu? Iya Jadi untuk menanggulangi Har tersebut Nah di KGF Bali Khususnya apa yang dilakukan biasanya? Ada trik-triknya Itu sudah Tempatnya harus bersih Steril Sama kasih pakan lahirnya Untuk Pemilihan pakan gininya juga gitu Oke berarti Kalau untuk vitamin gimana? Kalau vitamin sih Ada itu herbal Beli di temen itu Itu vitamin herbal ya? Buatan sendiri Racikan lah Beli di temen itu Temennya ngeracik? Apa dia publish itu? Oh herbal untuk Dijual umum itu Oke Berarti Semua belum tahu itu Oh iya Kalau itu nanti Boleh lah saya minta itu ya Kendala saya kebetulan sama itu ya Fitiknya yang banyak yang mati Pak Yan Nah untuk vaksinnya Pak Yan Untuk vaksinnya sendiri Jadi yang Pak Yan lakukan disini Dari pertama itu apa aja? Kalau vaksin itu Paling vaksin tetes ND Itu aja satu? Itu ya untuk umur Tiga hari Setelah umur satu bulan itu Ada lanjut-lanjutannya itu Oke sampai lengkap berarti ya? Iya Nah untuk kandang ya Sekarang sanitasi kandang Yang saya mau tanya Sanitasi kandang Untuk penyemprotan Dan lain sebagainya gimana? Biasanya sempur Paling sebulan Disinfektan Disinfektan sebulan sekali Sekali Itu Terima kasih